Halo semuanya, berjumpa lagi di channel pencari hape Di video kali ini admin akan menginformasikan 6 hapeopo terbaru di tahun 2022 yang telah resmi rilis ke Indonesia Hapeopo terbaru 2022 resmi Indonesia yang pertama ada Oppo A16e Oppo A16e bisa jadi rekomendasi bagi kalian yang lagi nyari hapeopo terbaru di kelas harga 1 jutaan Karena bisa kalian dapatkan seharga 1,7 jutaan saja Dan telah dilengkapi ranting IPX4 yang artinya tahan terhadap cipratan air Serta hanya mengandalkan chipset Mediatek LP22 dengan fabrikasi 12nm Yang memperlukan RAM 3x32GB yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 1TB Dan hanya mengandalkan flash unlock untuk sistem keamanannya Hapeopo terbaru 2022 resmi Indonesia yang kedua ada Oppo A55 Pilihan hapeopo terbaru di kelas harga 2 jutaan ada Oppo A55 Meski secara performa tak ada peningkatan signifikan dengan sang pendahulunya Karena hanya mengandalkan chipset Mediatek Helio G35 Namun Oppo A55 membawa kamera yang jauh lebih besar dibandingkan Oppo A54 Yakni dibekali kamera utama beresolusi 50MP dengan pengaturan 3 kamera belakang Sementara selfie-nya 16MP Oppo A55 hanya membawa RAM berkapasitas 4x64GB saja Yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 256GB Dan ditambah baterai jumbo 5000mAh dengan fast charging 18W Serta dilengkapi ranting IPX4 dan mengadopsi sensor sudik jari di samping Hapeopo terbaru 2022 resmi Indonesia yang ketiga ada Oppo A76 Hapeopo terbaru di kelas harga 3 jutaan ini telah menawarkan charging kencang berdaya 33W Yang mampu mengisi baterai 5000mAh hingga penuh sekitar 70 menit saja Dan telah mengandalkan chipset Snapdragon 680 4G yang terbilang iri daya Karena telah dibuat dengan fabrikasi 6nm Hapeopo yang telah mengusung layar dengan kecepatan refresh rate 90Hz ini Telah dibekali RAM berkapasitas 6x128GB Yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 1TB Serta mengadopsi sensor sudik jari di samping untuk sistem keamanannya Hapeopo terbaru 2022 resmi Indonesia yang keempat Ada Oppo Reno 7 4G Hape yang telah memiliki desain kotak ini juga mengandalkan chipset Snapdragon 680 4G Yang sebenarnya mempunyai performa tak sekencang generasi sebelumnya Dan telah membawa internal besar 256GB Dengan RAM 8GB Dan juga dibekali RAM tambahan hingga 5GB Serta mendukung fast charging 33W Yang mampu mengisi baterai 4500mAh hingga penuh sekitar 70 menit saja Hape yang telah mengusung layar berpanel AMOLED dengan kecepatan refresh rate 90Hz ini Dibekali kamera utama beresolusi 64MP Dengan pengaturan 3 kamera belakang Dan di ring kamera tersebut juga dilengkapi dual orbit light Sementara selfie-nya 32MP Serta dilengkapi fitur NFC Hape Oppo terbaru 2022 resmi Indonesia Yang kelima ada Oppo Reno 7 5G Selain meluncurkan Oppo Reno 7 4G Oppo juga menghadirkan Reno 7 5G dan Reno 7Z 5G ke Indonesia Dan salah satu yang kita bahas kali ini ada Oppo Reno 7 5G Meski membawa desain yang lebih baru Hape ini mempunyai spek yang cukup identik dengan generasi sebelumnya Karena juga diotaki chipset Mediatek Dimensity 900 5G Yang diperlukan RAM 8GB per 256GB Dengan extended RAM hingga 5GB Dan masih bisa ditambah sudut microSD Hape yang telah mengusung layar berpanel AMOLED dengan kecepatan refresh rate 90Hz ini Juga mengandalkan charging super ngebut 65W Yang mampu mengisi baterai 4500mAh hingga penuh sekitar 31 menit saja Serta dilengkapi fitur NFC Dan mengadopsi sensor sedik jari di layar untuk sistem keamanannya Hape Oppo terbaru 2022 resmi Indonesia yang ke-6 ada Oppo A96 Hape yang bakalan rilis ke Indonesia pada bulan April ini Telah menawarkan ruang penyimpanan yang cukup lega Karena dibekali RAM 8GB dengan internal besar 256GB Dan telah dilengkapi extended RAM hingga 5GB Serta juga mengandalkan charging kencang berdaya 33W Yang mampu mengisi baterai 5000mAh hingga 50% sekitar 26 menit saja Hape yang telah mengusung layar dengan kecepatan refresh rate 90Hz berpanel IPS LCD ini Juga menggunakan chipset Snapdragon 680 4G dengan fabrikasi 6nm Serta mengadopsi sensor sedik jari di samping untuk sistem keamanannya Sayangnya harga Oppo A96 belum tersedia Karena baru akan rilis ke Indonesia pada bulan April 2022 mendatang Namun jika melihat secara spek Ataupun melihat harga Oppo A95 yang merupakan generasi sebelumnya Harga Oppo A96 kemungkinan akan dibantar sekitar 4 jutaan Itulah hape Oppo terbaru 2022 resmi Indonesia versi pencari hape Untuk cek harga dan pembelian silahkan cek di bawah ya guys Terima kasih sudah menonton